hahahaha inilah Surat Waduh łu yo guys kembali lagi di channel FKR project MUSIC Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang dimana video ini sedang horror Yaitu videonya kali ini cukup menyeramkan Karena disini kita bakal ngebahas dari jembatan Suramadu ya Nah jadi ada salah satu akun TikTok dengan akun TikTok LCK Itu dia, akunnya udah ilang guys, akunnya sudah ilang Pernah muncul di FYP gue, gue kira video ini biasa aja gitu Cuma ya rekaman gak jelas, ternyata video ini ada misterinya Yang dimana pas gue telusuri lagi, pas baca captionnya Itu video, dia beli nih, sosok ini ada seorang, entah namanya siapa Apa ilang, gue gak tau namanya Jadi dia beli HP, terus beli HP, terus dia coba cek lah HP dia kan Tanpa disadari, dia lihat ada video tahun 2008 Dan disitu ada suara-suara ya Nanti suaranya gue tunjukin di video ini teman-teman Nah yang dimana kan jembatan, ini sorry ya Jembatan Suramadu ini, itu dirilis tahun 2009 Baru dibukanya, tapi di video ini tahun 2008 So, ada kemungkinan emang itu bisa terjadi untuk penulisan tanggal, rekaman Ya, entah gimana ya, kalau pokoknya gue tau gimana caranya biar video kita tulisannya di tanggal 2008 Lo tinggal ngubah tanggal lo, jangan pake internet ya Lo ubah aja tanggal secara manual Nah maka rekaman video lo bakal masuk di tanggal itu tersebut Ya, itu pernah gue lakuin kayak gitu sih guys Cara merubah tanggal seperti itu Lo ubah aja tanggal HP lo secara manual Terus lo buat video nanti masuk ke tahun 2008 Ya, gue gak tau video ini real atau tidaknya Nanti disini bakal gue bahas juga, real apa enggak Kita bakal ngeliat kayak ngereaksin bareng-bareng ya guys Apakah asli atau palsu karena di tahun 2022 ini menuju 2023 Yaitu tentu saja editing lebih kuat ya Editing sekarang udah makin canggih ya Editor-editor sekarang Coba kita bakal bahas sedikit ya Oke teman-teman yang baru mampil di channel ini Silahkan di klik tombol like, komen, dan subscribe Agar terus semangat ya guys Semangat buat gue mengupload semua video Dan di konten ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi berbau rame dibicarakan ya Vin Oke langsung aja kita mulai videonya Gak usah banyak bahas-bahasi lagi Mulai videonya Teman-teman kita bakal disclaimer dulu Gue coba search tentang misteri jembatan Suramadu Sebelum kita ke videonya Kita harus cari dulu misterinya Emang ada kasus apa sehingga video ini viral kan Tentu saja kita harus cari tentang misterinya Nah disini gue menemukan hal yang mengejutkan teman-teman Ternyata disini berapa korban pembuatan jembatan Suramadu Terus disini dijawab Total ada 21 nyawa yang ditumbalkan Guna kelancaran pengerjaan Gue masih gak percaya sih Sampai ada yang percaya tentang tumbal-tumbal kayak gini ya Percaya tentang tumbal-tumbal kayak gini Gue juga gak tau Tapi ini negara Indonesia Tumbal proyek itu entah kenapa selalu ada gitu Nah terus kita lanjut Jembatan Suramadu mulai Anak-anak hingga para pekerja Jadi disini 21 nyawa yang tewas Bahwa di google dibilang Ada 21 nyawa yang tewas Yaitu mau anak-anak Ataupun orang yang kerja Gak habis pikir gue sampai kayak segitunya Korban tumbal itu ditempatkan di 3 titik Wow sampai dikasih titik Ya kini sisi Surabaya Bagian tengah jembatan Dan titik masuk Pulau Madura Aduh jembatan Malah jadi horror ya Ini gue gak habis pikir sih Tapi namanya juga Indonesia ya Tombol proyek kayak gini masih ada Aduh Orang di luar negeri sudah canggih-canggih ya Ya di Indonesia gak tau lah Gue no comment lah ya Tentang komen banyak ini Disini gue dapet video Yang dimana rekaman ada suaranya Gue cari-cari rekamannya Ada yang ketutup back sound Ada yang ketutup lagu Akhirnya untungnya dan alhamdulillah Ya temen-temen kita dapet video yang Ada suara aslinya gitu Oke Nah video ini udah ditonton sekitar 8777.2 kak Ya berarti hampir otw sejuta ya Tapi di video asli Yang tadi gue bilang di awal Itu udah ditonton sekitar jutaan viewers Cuma akunnya sudah dihilang Gue gak tau kenapa hilang Ataukah ada tragedi sesuatu yang terjadi di akun tersebut Ataukah dia makin diteror Dengan video-video itu Sehingga dia menghapus video Ya tulis di kolom komentar Let's go kita tonton videonya ya Oke disini ada video FT yang bilang Cek jembatan Suramadu Karena lagi ada cerita viral tentang gilang Oke dia buka Apps Tonton Suramadu karena lagi Ada cerita viral tentang gilang Ada akun TikTok yang menceritakan Nemu video di HP-nya yang sebelumnya Ada-ada Video tersebut berasal dari tahun 2008 Padahal si pemilik HP Gak pernah ke Suramadu satu kalipun Banyak orang yang tiba dua kontak dia Nanyain tentang gilang Padahal dia bukan gilang Apakah si pemilik hub Adalah gilang di universe lain? Nanyain kita Kita denger ya Denger ya Denger ini nanti Baik sound suara dia Gue kuatin Biar kalian padahal denger semua Gue denger disini Masih samar-samar Jadi disini ditulis-tulis Video ini tiba-tiba Ada di galeri pemilik HP Yang sebelumnya gak ada V-bus Pemandangan lah dia V-busnya di tahun 2008 sampai 2009 Oke Untuk kita lihat disini Video awal untuk kualitas kameranya sendiri Itu sepertinya sih Ya ini HP-HP lama Coba kita tonton ya Karena masih bintik-bintik gitu Plus ngeblur gitu ya Gak bisa autofocus kayak sekarang Let's go Aksion Inilah suramadu Hahaha Inilah suramadu Hahaha Nah ya Hahaha guys suaranya tuh bikin gue merinding mana tadi kecampur alarm hp gue gue kira ada apa boy enggak cerihas suaranya gitu suaranya tuh kayak serem aja gitu suaranya walaupun suara anak-anak tapi kayak serem banget suaranya apalagi dia ketawa aduh fuck me oke kita bahas ke langsung video ini ya oke kita lihat untuk ini masih emang bener-bener ini bangunan kayak baru dan disini suasananya masih sepi kalau dari hasil rekaman videonya ini sepertinya diambil dari posisi duduknya sedang di kiri yang satu sedang di kanan yaitu bawa mobil nah ini di kiri posisinya dia ngerekam rekam sebuah video dan ya bener ini baru ya kalau kalian lihat itu disini sepi seharusnya kalau baru harusnya rame tapi disini sepi dan kalau kalian lihat itu pagernya bener-bener dari beton yang dibuat masih baru coba kita lihat ya sekali lagi ini orang yang rekam pakai baksa jawa sepertinya lagi bareng keluarga karena kalau kalian denger ada suara bapak, ibu, sama anak nah yang rekam ini anaknya kalau kalian coba perhatikan suaranya ya gini karena suara anaknya ini loh jembatan ini gue agak berinding sih sumpah gue agak berinding teman-teman tapi disini tetap masih ada mobil yang lewat ya mobil avanja sama mobil apa nih ya ini ya carrier apa mobil apa guys dan posisi dia ada di kecepatan 60 ini pemotor ya masih supra dengan ketawa anak kecil ini diikuti dengan ketawa bapaknya itu makin serem banget sih itu ada salutan dari emaknya gak tau apa tadi bahasanya ngelak ngelak apa sih tadi ya itulah untuk cukup ketawanya serem banget ya ini baru ya jembatannya mungkin baru diresmikan guys tapi ini jujur ini serem banget sih asli nah disini kita coba lihat pendapat teman-teman ya hilang anjir akunnya ya akunnya yang pertama dari bawah santai aja emang itu akunnya udah hilang bener gue coba cari informasi lagi tentang akunnya itu udah hilang ya entah dia menghapus akun tersebut karena mungkin ada sesuatu hal ya sehingga itu video itu dihapus jadi kita gak bisa ngelihat real atau hoaknya ya terus ada komen dari John Son Oleng dia bilang jembatan Suramadu jadi tahun 2009 tapi di video ini ya rekamannya tertulis di tahun 2008 agak aneh karena katanya yang punya video ini dia beli itu hp baru teman-teman hp baru ya otomatis gak ada video apa-apa dong pasti masih bersih doang masih kosong pas dia cek galeri ternyata ada video padahal hp dia baru entah kesalahan kayak gimana bisa itu terjadi ya cukup unik kan ada yang bilang juga kalau hp ini pemilik ini adalah multiverse dari dunia paralel menyeramkan ya teman-teman apakah kita punya dua dunia guys dari Satria Ades dunia paralel itu video 2008 tapi jembatan Suramadu dibuka tahun 2009 entah korban-korban proyek tadi atau bukan so tidak tahu disini ada ibu yang gue denger ada ibu ada ayah dan ada anak tiga orang di dalam video sebut karena suara yang terdengar cuma tiga ya dengan sautan ibunya sautan anaknya yang rekam dan sautan bapaknya dengan ketawa yang mungkin cukup serem banget buat gue ini horor banget sih gila gokil nah di video ini ini akun tiktoknya ini dari RF ya terus ini kita lihat akun RF ini udah hilang teman-teman nah untuk nah untungnya tadi ada yang sempat nge-record yaitu dari akun tim Wazwan kalau kalian baca nih kalian baca at bawah santai aja akun at RF itu udah hilang ya RF hilang untungnya tadi sempat nge-record jadi dia sempat nge-record kita baca dia nulis caption kayak gini guys oke ada cerita di balik video dalam kurung dia bertanya ini asli atau palsu video ini kualitasnya kayak lama banget di video mereka ngerekamin jembatan Suramadu dan merasa ngerasa seneng banget bisa ke jembatan Suramadu dalam kurung Vibusnya kayak awal-awal jadinya jembatan Suramadu sekitar 2009 ke atas anehnya ini video tiba-tiba ada di HP gue di short waktu yang paling bawah oh dia nggak sadar sebenarnya bukan HP baru ya disini tertulisnya tapi dia kayak baru sadar ada video ini oke dia jelaskan intinya seperti itu berarti bukan HP baru oke sorry guys berarti gue salah kalau di caption ini dia bukan HP baru tapi dia punya HP tapi baru sadar kalau dia ada video lama menarik padahal dia ngerasa dia nggak ngerekam ya wow di agak menyeramkan ya temen-temen gila bos berlindung gue ngerasa kayak gini aduh oke terus kita bahas yang kedua selain itu gue juga sering dicari mereka telepon gue chat gue dan mereka nyari orang dengan nama sebutan budi anjir apakah yang di video itu adalah budi dengan sebutan budi ya berarti ada orang yang telepon terus nanya budi dimana budi dimana ya oke kita lanjut lagi tiap mereka nyari pertanyaan mereka kayak nanya orang yang nggak pernah ada kabar pas mereka telepon atau chat gue cuma bisa bilang mungkin salah sapung sampai isi chat kontak gue banyak banget nama si budi yang entah siapa dia dia kenapa dimana dan ada apa cukup horror sih lo punya hp terus ada orang yang lepon lo dengan nyari data budi kemungkinan gilang itu si gilang ini kemungkinan pemilik hp ini ya temen-temen karena disini mencari si budi dan gue juga kurang tau guys kenapa nama gilang yang disebut disini coba dong yang paham atau yang ngerti tulis di kolom komentar gilang itu siapa karena di setiap video tersebut disini tertulis namanya gilang sedangkan kalau penulis akun dari video ini ada sosok orang yang mencari nama budi dia menanyakan kabarnya budi gimana kabar kamu itu hp kayak hp keramat ya serem juga ya punya hp kayak gitu terus di bawahnya ada lagi satu pas gue liat ini video gue cari-cari di file gak ketemu dan akhirnya gue coba share dan lihat detailnya gak bisa dan muncul nontif kalau file itu gak ada di hpku akhirnya gue coba cara lain dan ternyata bisa ku duplikat videonya ku converse jadi sampai 4 dan akhirnya gue ceritain ke temen gue dan gue share disini gila horor banget dia dapet jumlah 1 juta like oke ini akunnya ini akunnya sudah ilang dia coba buka akunnya ilang merinding kelanjutannya gue penasaran ada videonya gimana nih video tidak tersedia aduh terus dibaris apa nih gue coba lihat detaknya lewat laptop maaf gak ngomong udah lemes parah lagi bingung tugas ada baginian nih video direkam 2008 tolong wow gokil sih nih iya bang saya orang Surabaya sudah mengakui kalau jembatan Suramadu itu portal menuju universe lain tapi yang gak mungkin itu masuk itu masuk ke iskai ini komen dari zamove terus ada sylvin yang komen setauku jembatan Suramadu emang portal antara universe emang bener ya apa nih jokes guys udah rame di kalangan orang Surabaya dulu aku pernah lihat spiderman ada di di dua disana fuck men jokes gue kira horror hujan silvi guys hujan silvi gue kira horror guys padahal yang di video ini cerita gitu kalau dia nanya asli atau bukan ini video tapi ya pinter akun ini untung udah nge-record gitu karena dia cek akun dia udah gak ada terus cek video videonya udah tersedia ya mungkin ada sesuatu tragedi entah dia dia telepon lagi sama sosok budi sosok budi ya yang telepon dia hapus video itu wajir guys kalau orang lihat ini gue tadi nge-branding banget cukup menyeramkan tapi tenang guys gue pengen coba nyari asli apa gak video ini terus gue coba cari-cari disini ada satu konten di youtube dari setiap budi apakah ini sosok budinya nah di menit 2 banyak yang bilang ini ditonton 118 ribu dengan upload sekitar 13 tahun yang lalu teman-teman ini adalah awal pembukaan jembatan suramadu dan orangnya baru konfirmasi sekarang 6 jam yang lalu dia bilang saya merekam video ini pada tahun 2009 bersama istri dan anak saya menggunakan hp dan saya upload di channel ini oke kalau kita denger video tadi emang ada uploadan suara anak istri dan ayahnya apa dia budinya ya tapi tenang guys kalau mereka satu keluarga pasti videonya sama dong posisi rekamannya sama oke kita coba ya banyak yang bilang gue harus nonton ini menit kedua oke kita menit di 1 58 dulu ya kita tonton guys dengerkan kalau dilihat sih dari bentuk beton ini sama ini masih baru fibesnya tapi kalau gue lihat ini ada dongkrak kayak gini guys kalau dongkrak dongkrak kayak gini kan otomatis ya aneh aja dong aneh aja dong ya sedangkan di video tadi itu gak ada alat-alat kayak gini nih tadi tuh videonya bener-bener bersih teman-teman kayak gak mungkin dan disini posisinya kelihatan rame banget ya posisinya rame banget sedangkan video awal tadi kalau kalian perhatiin ada sosok mobil biru mobil avanja sama mobil biru sama setelah lagi mobil apalah tadi disini gak ada dan disini posisinya rame banget karena baru pembukaan jembatan ya di tahun 2009 ini rame banget ya kelihatan kalau video ini rame tadi kan disana sepi jadi video tadi sama setiobudi gak ada sangkut pautnya ya gue nemuin video yang kedua kalau bahwa video ini hoak yaitu ini kita liat ya tapi kalau ini udah jelas banget ya guys karena satu video ini jernih banget kedua video ini liat guys ini udah ada garis-garis pembatas kuning hitam kuning hitam sedangkan video yang awal tadi gak ada ya udah jadi ini yang bilang hoak video itu masih belum terbukti kalau video itu hoak karena di dua video satu yang di youtube satu yang di tiktok yang jernih ini gak ada kesamaannya sama sekali kalian bisa lihat ya kalau yang di youtube itu hasilnya terlalu rame suasananya sedangkan di video yang lumayan si gilang ini videonya agak sepi yang kedua ini jernih dengan ada suara anak kecil ya mungkin dia pake back sound kita dengerin ya kita dengerin ya kalian harus nonton ini video yang dia ambil terus emang kualitasnya jadi mungkin di tahun yang baru lah tapi ini masih kualitasnya bagus banget terus ada strip-stripnya dia berusaha membohongi publish ya oke mungkin videonya sampai sini aja ya teman-teman jadi karena ya kita sudah ngebahas semua video-videonya ya sampai sini aja ya teman-teman hah gimana guys apakah menurut kalian ini video real atau tidak gue coba dah mencari berita-berita yang bikin hoak ternyata tidak ya menarik ini cukup horror banget gue pengen tau pendapat kalian ini pendapat gue ya wah aku menyeramkan jadi video ini belum ketemu bukti yang video ini real atau enggak karena akun dari pemilik video ini hilang apakah video ini diambil dari youtube tadi kita dengerin reaction youtube nya ternyata bukan terus ada video lagi yang kualitasnya jernih apakah bakal di-converse jadi video yang sangat buruk ternyata bukan gagal jadi gimana menurut kalian oke mungkin videonya sampai sini aja guys ya thank you yang sudah menonton video ini tulis pendapat kalian di bawah komentar gue pengen baca pendapat kalian oke see you again sampai ketemu di berita jangan berita video pikir selanjutnya kalau gue ada salah kata so sorry guys gue juga manusia dan thank you yang sudah nonton video ini ambil kata-kata baiknya buang kata-kata buruk gue guys oke thank you guys dadah sampai ketemu di next video and see you again see you bye sub indo by broth3rmax